...yang semakin terkendali, maka... Melalui keterangan persdaring pada 17 Mei 2022, Presiden Jokowi Dodo mengumumkan kebijakan pelonggaran pemakaian masker bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan atau area terbuka yang tidak begitu padat. Menurut Presiden, kebijakan tersebut dikeluarkan dengan mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19 yang semakin terkendali di tanah air. Sementara itu ditemui Gedung Lusantara V, Kompleks DPR, Rabu 18 Mei, Wakil Ketua MPR Fadil Muhammad, turut mendukung kebijakan pelonggaran pemakaian masker tersebut. Kami selaku pimpinan MPR memberikan dukungan atas pernyataan Bapak Presiden bahwa di luar ruangan sudah tidak perlu lagi pakai masker. Saya juga berkembali dari luar negeri, di beberapa negara besar seperti Amerika dan beberapa tempat yang lain, itu sudah malah lebih longgar lagi masker itu. Kendati begitu, Fadil mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan, terutama saat berada di ruangan tertutup. Di Jakarta, Rio Faisal, Kantor Berita Antara, Bawartaga.